Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau, Salam Setari Bertemu lagi di channel Mata Air Nursery Bagaimana kabar Sobat Hijau semua? Semoga selalu sehat ya Dan jangan lupa selalu pakai masker Serta mematuhi protokol kesehatan pemerintah Jika Sobat Hijau suka konten seperti ini Silahkan like, komen, dan subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video terbaru dari Mata Air Nursery Untuk di video kali ini Mata Air Nursery akan membahas tentang durian pelangi Papua adalah salah satu wilayah di timur Indonesia Yang menyimpan banyak kekayaan alam Yang tidak ternilai di seanterion nusantara Bukan hanya emas atau kekayaan tambang saja Bahkan hutan, laut, hewan, hingga tanaman Dan juga menyimpan kekayaan yang luar biasa Papua juga memiliki buah yang mampu memanjakan mata, hati, dan perut Inilah durian pelangi Durian pelangi adalah jenis buah durian unggulan Yang berasal dari Manokwari, Papua Barat Yang menjadi buah durian paling indah di dunia Seperti namanya, durian pelangi buah ini memiliki warna daging yang bervariasi Dalam satu buahnya, warna-warni daging buah durian pelangi Antara lain merah, kuning, hijau, orange, putih, krem Bahkan juga ada yang coklat susu Tanaman durian pelangi berasal dari daerah Manokwari, Papua Barat Tanaman buah ini ditemukan pertama kali oleh seorang peneliti tanaman asal Sumatera Selatan Bernama Karim Aristides Beliau adalah seorang sarjana lulusan salah satu universitas di Berlin, Jerman Beliau pula lah yang mencetuskan nama tanaman durian tersebut sebagai durian pelangi Nama tersebut sebagai ungkapan adanya keragaman warna maupun rasa yang terdapat pada durian unik ini Durian pelangi dengan nama latin Durio Zibentinus L Ini merupakan hasil persilangan antara durian putih, Zibentinus dan durian merah Graveolens dan durian kuning Photogensis Yang menghasilkan daging buah dengan warna yang indah layaknya pelangi Seperti merah, kuning, hijau, oranye, putih dan krem Bahkan ada juga yang coklat susu Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, Gregory Garnady Hambali, seorang ahli botanis dari Universitas Birmingham Inggris Mengatakan bahwa durian pelangi manokwari merupakan hasil perkawinan silang alami Antara durian jenis Zibentinus dan Graveolens Kemudian menghasilkan tanaman durian yang warna dagingnya merupakan perpaduan warna merah muda dan krem Dengan semburat warna hijau di sudut bijinya Atau bisa juga perpaduan warna merah tua dan krem dengan semburat warna hijau di sudut pungenya Durian pelangi manokwari mempunyai daging buah tebal Cita rasanya manis dan lezat dengan tekstur buah lembut dan agak lengket Biji buahnya berukuran sedang Selain itu durian ini mengandung kadar alkohol yang relatif lebih rendah dibanding durian lokal jenis unggul lainnya Tanaman durian pelangi dapat hidup dan tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga dataran tinggi Dengan catatan, segala kebutuhan nutrisinya tercukupi Mulai dari nutrisi dari tanah dan pencahayaan dari matahari Tanaman durian pelangi dikenal sangat produktif Pohon durian ini dapat dipanen sebanyak 2 kali dalam setahun Dengan jumlah per pohon antara 400 hingga 800 buah per tahun Selain itu, buah durian pelangi juga mempunyai desimpan yang cukup lama Buah durian pelangi dapat bertahan selama 6 hingga 7 hari tanpa perlakuan tambahan Hal tersebut sangat menunjang dalam proses pengiriman durian ke berbagai daerah Sehingga cita rasa durian dapat tetap terjaga Buah durian pelangi memiliki nilai jual yang tergolong sangat tinggi Mengingat keberadaan yang masih tergolong langka dan faktor keunikannya Menimbulkan kalkulasi nilai jual ekonomisnya menjadi sangat sulit Tidak terdapat patokan resmi nilai jualnya Satu buah durian pelangi paling murah seharga 250 ribu rupiah Permintaan akan bibit durian pelangi juga semakin meningkat Seiring peningkatan permintaan buah durian pelangi Hal ini tentunya memberikan peluang tersendiri Yang hendak membudidayakan durian pelangi sebagai salah satu prospek yang cukup menjanjikan Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat sobat hijau semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung channel ini agar lebih informatif dan lebih bermanfaat lagi Jika ada salah kata dan informasi dalam video ini Mohon maaf karena kita sama-sama belajar disini Dan saya berharap mendapat kritik yang membangun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau, salam mestari Sub indo by broth3rmax